Pemirsa kekerasan seksual anak di bawah umur kembali terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Polisi menangkap predator seksual yang mencabuli delapan anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku adalah seorang ASN guru di salah satu sekolah SMP yang berada di Kabupaten Empang, Empat Lawang. Anggota Satres Krim Polres Kota, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berhasil menangkap Henry Agus, warga Perumnas Lubuk Tanjung, Kecamata Lubuk Linggau, Barat II, Sumatera Selatan yang merupakan seorang pelaku pedofil terhadap sejumlah anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku adalah seorang ASN guru di salah satu sekolah SMP yang berada di Kabupaten Empat Lawang. Pelaku ditangkap setelah menjadi buronan tim macan Polres Lubuk Linggau selama satu tahun terakhir. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono menjelaskan, dari pengakuan pelaku, terhitung sejak tahun 2018, sedikitnya ada delapan orang korban, di mana seluruh korban merupakan anak di bawah umur. Tersangka mengaku memiliki kelainan seksual, ia lebih tertarik kepada anak-anak daripada orang dewasa. Saat melancarkan aksi bejat, Oknum ASN ini bermodus membujuk korban yang tengah berada di pinggir jalan dengan beralasan akan memberikan kado kejutan ulang tahun kepada keluarga korban. Setelah korban mau, pelaku membawa korban ke kebun dan semak-semak lalu melancarkan aksinya. Atas nama HAA, HAA kemudian merupakan PNS, guru yang mengajar di SMP di Mawrasalim, Empat Lawang. Korbannya beragam orang-orang atau anak-anak yang ditemui di perjalanan pada saat dari Lubuk Linggau ke Empat Lawang maupun dari Empat Lawang ke Lubuk Linggau. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal hukuman kebiri. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kontributor Nusantara TV, Novi Ardianto melaporkan.